Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda Aquarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari pertengahan Oktober sampai dengan akhir Oktober 2024. Oke, reading kali ini semasa dengan umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, yang pertama ada kartu 2 koin, terus King of Pentacles, The Lovers, 4 cawan, kartu Strength, 9 pedang, Queen of Pentacles, 10 pedang, dan terakhir kartunya The Hangman ya. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 2 koin, King of Pentacles, dan The Lovers. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn, atau dengan bintang Gemini ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan September kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan yang cukup penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu, Aquarius? Misalnya mungkin lagi mencoba nih, untuk mempertimbangkan keputusan soal pekerjaan, soal keuangan, keputusan dalam keluarga, mungkin keputusan mengenai hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu selama bulan September yang lalu ya. Dan pikiranmu memang lagi fokus ke dalam segi materi ya. Seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. King of Pentacles. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru ya. Mungkin lagi fokus untuk mengejar target dalam pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Akhir-akhir nih. Dan lihat di bawahnya di kartu The Lovers yang melambangkan sebuah pilihan dan sebuah pilihan dan keputusan. Jadi ceritanya memang ada sebuah pertimbangan dan pilihan yang perlu diambil ya selama bulan September. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu, apa keputusanmu Aquarius. Ini sudah kamu lalui selama September kemarin. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk Prudy sekarang. Dari pertengahan hingga ke akhir Oktober. Kartunya empat cawan, kartu strength, dan sembilan pedang. Oke, jadi ceritanya untuk Prudy kali ini, beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini. Jadi mungkin ada yang pernah mengalami unsur ketidakpuasan gitu ya. Mungkin ada suatu hal yang lagi meleset dari perkiraanmu, tidak sesuai dengan harapanmu selama ini, dan semuanya itu perlu untuk dipikirkan lebih lanjut ya, dicari jalan keluarnya. Jadi kira-kira masalah apa nih Aquarius yang pernah kamu alami selama ini. Di tengah-tengah lihat, ada kartu strength. Jadi ceritanya memang kamu lagi mencoba untuk terus bersabar, menggunakan hati yang sabar ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi sabar ya, ketika menyelesaikan masalah, mungkin lagi bersabar ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi bersabar, tekun ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar sebuah tujuan. Akan tetapi lihat di bawahnya ada kartu sembilan pedang, jadi hati-hati, sepertinya memang ada yang lagi overthinking banget gitu ya, mungkin lagi kepikiran mengenai kehidupan kalian, jadi kira-kira apa yang sedang kamu pikirkan Aquarius. Jadi sangat sarankan untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif ya, untuk peredit kali ini. Oke, sekarang kita lihat energi mu untuk masa mendatang sekitar bulan November. Kartunya Queen of Pentacles, 10 pedang, dan The Hangman. Oke, jadi ceritanya untuk bulan November nanti pikiran mu masih fokus ke dalam segi pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Ya, mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi fokus untuk terus bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan, mengejar target dalam segi materi tentunya. Ya, dan lihat di bawahnya kartu 10 pedang, jadi mungkin ada juga nih yang lagi mencoba untuk mengakhiri sebuah permasalahan. Jadi, kira-kira masalah apa yang ingin kamu selesaikan untuk bulan November yang akan datang. Mungkin masalah yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan tadi ya. Bagian lain mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan masalah cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Ya, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Hangman yang melambangkan proses penantian. Jadi, mungkin ada yang lagi menunggu sebuah kabar informasi penting ya selama bulan November. Bagian lain mungkin lagi mencoba ya, mungkin kalian itu lagi mencoba untuk memahami ulang kondisi yang sedang kamu hadapi sambil menggunakan suruh pandang baru, perspektif yang berbeda nantinya. Ya, oke sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke. Oke. Oke, Aquarius. Sekarang kita mulai. Yang pertama kartunya 8 pedang. Jadi, ceritanya akhir-akhir ini ya selama bulan September memang ada yang lagi kurang pede gitu ya. Mungkin lagi kurang percaya diri, kurang pede ketika apa? Ketika ingin mempertimbangkan sebuah keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, perlu memang untuk lebih optimis lagi Aquarius ya. Di bawahnya lihat ada kartu 9 pedang tongkat. Jadi, ceritanya memang ada perjuangan besar yang masih kamu lakukan untuk mengejar target terutama dalam segi pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Jadi, kira-kira apa perjuanganmu akhir-akhir ini ya. Dan di bawahnya lihat ada kartu Ace of Pentacles. Jadi, mungkin ada sebuah pilihan dan keputusan penting yang sedang kamu hadapi akhir-akhir ini. Mungkin kalian itu lagi mencoba ya untuk menentukan keputusan yang terbaik soal pekerjaan dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke. Ini sudah kamu lalui sekitar bulan September yang lalu. Oke. Sekarang kita lihat energi mu untuk predi sekarang. Yang pertama kartunya 10 pedang. Akhir dari sebuah masalah. Jadi, artinya memang kalian itu lagi mencoba untuk mengakhiri sebuah permasalahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada unsur ketidakpuasan yang pernah kamu lalui selama ini. Dan semuanya itu perlu untuk diperbaiki diselesaikan masalahnya terlebih dahulu. Misalnya, mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah cinta, ya. Mungkin masalah mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Jadi, kira-kira permasalahan apa yang pernah kamu hadapi selama ini Aquarius ya. Jadi, coba untuk lebih semangat lagi. Di tengah-tengah lihat ada kartu 2 cawan. Jadi, artinya kan lagi mencoba untuk lebih bersabar gitu ya, kartu strength. Menggunakan hati yang sabar ketika menghadapi orang-orang terdekatmu. 2 cawan. Seperti keluarga, ya teman, orang yang kamu sukai, mungkin orang-orang di kantor misalnya ya. Jadi, coba untuk selalu bersabar Aquarius. Oke? Dan di bawahnya lihat ada kartu 3 cawan nih. Jadi, artinya memang ada yang lagi kepikiran gitu ya. Mungkin lagi mengkhawatirkan orang-orang, mengkhawatirkan kondisi orang-orang terdekatmu di sini. 3 cawan. Jadi, perlu memang untuk selalu berpikir tenang nantinya. Oke, sekarang kita lihat energi-mu untuk bulan November. Yang pertama kartunya Ace of Wands. Jadi, artinya untuk bulan November ada gairah baru, motivasi baru untuk terus bergerak maju ke depan. Mungkin lagi semangat baru nih untuk terus bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi semangat untuk memperbaiki kondisi keuangan, kondisi keluarga, dan lain-lain. Ya, jadi ada motivasi baru yang akan kamu miliki nantinya. Ace of Wands. Ya, di bawahnya lihat ada kartu The Chariot. Jadi, artinya memang hatimu itu lagi optimis untuk bulan November. Merasa lebih percaya diri, lebih optimis untuk apa? Untuk mengakhiri sebuah permasalahan nantinya. Ya, 10 pedang. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 4 koin. Energi konservatif. Ya, jadi ceritanya untuk bulan November ada yang lagi menunggu sebuah kabar informasi penting, dan semuanya itu nantinya akan membuat dari ini itu belum siap Aquarius 4 koin. Belum siap untuk mengambil tindakan dan keputusan mengenai kondisi tertentu. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu tadi. Menunggu sebuah kabar informasi penting. Jadi, bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting ya, disarankan memang jangan buru-buru untuk bulan November. Coba cari dulu informasinya, cari dulu kejelasannya sebelum bergerak maju ke depan nantinya. Ya, oke teman-teman kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengar video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.